Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum! 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 Bi! Apa namanya? Itu laptopnya Abi. Nanti akan selesai 3 atau 4 hari. Nanti kalau misalnya ada yang perlu diganti spare partnya, Pak Sutanto bakalan ngetelpon. Sutanto? Siapa itu? Itu loh, yang punya repair komputernya. Oh gitu. Ya udah. Oh iya Abi. Abi punya rencana apa sih? Untuk Doni? Ya Abi berusaha untuk mendekati hatinya Doni secara pelan-pelan. Ya misalkan. Ya Abi berusaha untuk ya malam ini memulainya. Oh Abi mau ngapain? Abi pengen ngajakin Doni untuk bersikir sama-sama. Ya semuanya dengan sikir itu bisa melunakan hatinya. Dan setelah itu Abi ingin ngajakin dia untuk berbicara dari hati ke hati. Bagus tuh Mi. Insya Allah Abi juga udah punya rencana. Abi juga udah ngomong sama Aking Kos. Jadi kalau misalkan Doni nanti di Song Samawa. Aking Kos Abi minta supaya ngajakin si Doni. Untuk datang ke pesantren dekat-dekat Song Samawa. Ya selang sekitar yang 4 sampai 5 hari lah. Kan disana ada sikir bersama. Ya kan? Iya. Ya Abi pengen mendekatkan Doni dengan orang-orang mu'min. Semoga hatinya bisa terbuka. Dan misalkan Doni sering-sering mendengarkan Asmawa. Hati Doni bisa menjadi lunak. Dan bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Ya mudah-mudahan ya Bi. Allah kasih kemudahan untuk rencana yang mulia ini. Oh iya Bi. Nih. Abi mandi dulunya. Ya udah. Ternyata saya sekarang ada yang berman-uang nak denguk ya! Jangan irmama ya, Terima kasih. Tentu? Belum sih. Belah disini. Astaghfirullahaladzim. 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 Gua sebenernya masih canggung buat zikir-zikir ginian. Gua ikutin ga ya zikir Anerobi? SiserSt Android. Astaghfirullahaladzim. Achfirullahaladzim. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nggak kok, gue belum ngantuk. Oi, gimana kalau kita minum yang hangat-hangat? Enak nih jam-jam segini minum hangat-hangat. Maksud lo? Ya, kita minum susu hangat. Boleh dong. Ntar gue yang bikinin deh. Gimana? Ya, boleh-boleh. Ya, udah yuk. Don, sebenarnya apa sih yang lo cari? Gue jauh gak tau, Rob. Gue gak tau tujuan hidup gue itu apa. Kok bisa gitu sih? Allah itu sudah memberikan kita pesempatan buat hidup untuk kita pergunakan dan memanfaatkan sebaik mungkin. Karena hidup itu cuma sekali. Dan hanya sementara. Karena ada kehidupan yang nyata lebih kekal. Iya, gue paham maksud lo. Tapi kehidupan sementara gue ini tuh udah berantakan, Rob. Dan itu berantakan ya karena gue sendiri. Karena gue gak bisa menghadapi masalah hidup gue apa. Lo tau? Gue gak pernah membahagiakan orang tua gue. Gue gak pernah ngebanggain mereka. Lo dan semua orang juga pasti tau. Kalau gue ini hidup di dunia ya cuma buat nusahin orang. Jadi gak, gue ini gak ada artinya. Ibaratnya kalau misalnya gue itu hidup atau mati. Gak akan ada kok yang kangen sama gue. Orang terdekat sekalipun. Kelihatan banget si Donnie. Sangat kecewa dengan masa lalunya. Dan inilah yang membuat dia masa bodoh dengan hidupnya. Dia menganggap hidupnya udah gak punya arti. Jadi apa yang dia lakukan, ya semuanya. Dia tanpa memikirkan apanya terhadap orang lain. Gue ngerti. Gue ngerti banget apa yang lo rasain dan apa yang lo halangin. Dan gue ngerti juga kenapa lo bisa ngambil keputusan seperti itu. Iya, lo bener. Kadang gue juga mikir. Buat apa sih gue hidup kalau misalnya encom buat nusahin orang lain. Tapi kan lo juga gak bisa kan kayak gini terus. Yang perlu lo tau Don, lo catat baik-baik. Lo masih dikasih kesempatan hidup. Karena Allah masih percaya dan ingin lo berubah. Dan jadi lebih baik. Nah, cobalah sekarang lo tata merangkai hidup lo yang lebih baik untuk masa depan yang lebih baik. Semuanya belum terlambat. Ya, lo ngomong gampang. Gue akan yang ngejalaninnya susah. Lo kan belum coba. Lo harus coba. Dan menurut gue, sebelum lo menata hidup dan masa depan lo, Nih. Lo harus memahafin diri lo sendiri. Maksud lo apa? Ya itu. Lo harus perbanyak berjikir. Lo harus perbanyak beristighfar. Minta maaf kepada Allah. Atas segala perbuatan yang lo pernah buat. Dan yang pastinya, Lo harus maafin. Maafin diri lo. Dan fokus. Lo harus fokus untuk menata masa depan lo yang lebih baik. Lo harus bisa maafin diri lo sendiri. Biar lo gak terbebani. Gue emang selalu nyalain diri gue sendiri. Gue gak pernah nerima apapun yang gue lakuin. Padahal itu kesalahan gue sendiri. Emang seharusnya gue nyayangin diri gue. Tapi gimana caranya gue bisa ngelakuin semua ini? Ya... Kalo misalkan... Lo setuju nih, Donny. Misalkan, lo setuju. Gue ada tempat yang cocok buat lo. Cocok buat tempat lo istrospeksi diri dan menata masa depan. Dan lo lebih baik. Itu pun kalo lo merasa cocok sih lo. Dan lo maaf. Dimana itu, Donny? Lo mau gak? Tempatnya itu... Di sebuah pemancingan di Bogor. Dan kebetulan gue kenal sama Ustadznya. Gue udah telepon di sana. Sama King Kos. Untuk lo bantu lo. King Kos ya, Kak? King Kos itu adiknya Nini, adik kandungnya Nini. Nah, di sana lo bisa belajar banyak. Lo janggu. Enggak usah terlalu memaksain diri lo. Pelan, tapi pasti. Lo tata diri lo. Lo maafin diri lo. Step by step. Dan satu. Lo gak boleh lagi terjebak sama masalah lo. Eh, lama banget sih mikirnya. Nih, gue jamin deh. Karena selama lo hidup di sini, gue yang tanggung jawab, Don. Dan gue yakin dan percaya, lo bisa. Dan lo bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Gue yakin sama diri lo. Lo gak salah ngomong, Ram. Lo begitu beraninya untuk bertanggung jawab kepada diri gue. Insya Allah. Di dunia ini, tidak ada yang tidak mungkin. Asal kita mau. Allah aja kan berfirman. Allah tidak akan mengubah dasi pambahnya kalau dia tidak berusaha. Yang penting lo mau dulu. Terus lo usahain. Lo doain. Pasti berhasil. Sekarang yang lo lihat ke depan. Lo lihat ke depan. Masa depan mencerah. Buat hidup lo. Biar lo bisa ngebanggai semua orang-orang yang usahin. Lu sanggup kan? Maafin diri lo sendiri. Iya. Rum, Rob. Gue sekalian sama Nini mau balik ke banter kambing. Soalnya udah lama, gak ditengokin kampung halaman. Lekan ini disana gak lama kok. Ya, di rumah sepi dong nih. Iya, gue bakalan kangen deh sama Habibi, Marani. Abis mau gimana lagi dong. Yaudah gak apa-apa. Aki sama Nini urus aja urusan dulu disana. Tapi kalau misalnya udah selesai, Aki sama Nini langsung kesini lagi ya. Iya, insya Allah. Nini sama Aki juga jangan lupa kasih kabar ya. Kalau Doni udah ketemu sama Mangkos disana. Iya. Rum, maafin gue ya. Iya, Don. Sama-sama. Ayo, Rum. Gue pamit ya. Yaudah hati-hati. Aki ya. Iya, Don. Pas Arief, hati-hati ya. Cik, ntar lu siapin kamar disini buat Irawun. Di rumah ini ya. Atoh. Emang kita banyak kamar, Bang? Yang ada tuh, Bang. Banyak anak, iye. Loh kok diajak ngomong sama Laki? Lawan aja loh. Nggak jauh beda loh meneneng Marko nih. Lawan mulu ya gue, heran jadinya. Ya lagian, Bang. Kenapa sih? Wujuk-wujuk ngomongin kamar buat Sirawun. Gue kepengan, Raun tinggal di Mare, titik. Oh, Si Raun mau tinggal di Mare, Bang? Iya. Nggak, tinggal di Mare, Bang. Maksud apaan, Bang? Buset lah. Etik suketik. Badan doang gede lo, otak lo dikit. Dari tadi kan gue udah bilang, gue kepengen Raun tinggal di rumah ini bareng kita selamanya. Hah? Raun mau tinggal di Mare selamanya, Bang? Iya. Emang kenape, Bang, sama si neneng? Iya, nggak kenape-enape. Cuma gue kenape pengen aja, si Raun tuh dirawat sama neneng-namis rojik. Gue kepengennya Raun tuh gue ngerawat, jangan si neneng-namis rojik. Begitu. Kok, Abang? Tiba-tiba gitu, Bang. Ape jangan-jangan, ini ada alasan si rojik diput si Raun ke sekolah. Ape ada-ape gitu ya, nih. Udah dulu jangan kebanyakan nanya, lo lah, gue kayak watawan, gue sambelin lo. Nangan, Bang. Kes. Pokoknya gue kepengen Raun tinggal di Mare, ditit. Lah, kenapa Abang ini tuh begitu, Bang? Eh, dimane-mane yang namanya anak laki itu tinggal musih sama berapa koyangnya. Aturan dari mana, Bang? Aturan gue. Kenapa lo? Atau mau protes? Ya, bukannya begitu, Bang. Nenengnya caga punya siapa-siapa, Bang. Cuma punya si Raun. Kesian kan, Bang, sama si neneng? Enggak. Neneng lo berjaya-jaya-jaya-jaya-jaya. Ya, jelas Ayo pikirin lah, Bang. Abang, mau ngasih makan Ayo sama anak-anak aja nih. Abang punya duit pelit banget sama Ayo. Di mana enggak tuh kalau Raun tinggal di Mare? Sensara, Bang. Kesian, Bang. Gue heran sama lo. Nggak awan lagi lo sama gue. Bang, nih, yang Ayo lihat nih, Bang, si neneng sama si Raun itu bertanggung jawab sama si Raun. Nggak kayak babenya nih. Lo, dari tadi gue bingungan lo. Kagak kena banget ngembelan gue lah. Dari ini neng-neng lo lagi neng-neng lo lagi kebangetan lo. Heran gobreng, setai lo jadi pilih lo. Kebangetan banget ya. Ayo raja lo siapin gue kagak habisinya.